Halo sahabat Toto, selamat datang kembali di Toto Project YouTube Channel. Nah, kali ini Resia mau nge-review lagi salah satu produk dari Toto Project. Di depan ini udah ada dorsal plate. Nah, dorsal plate ini untuk mobil apa ya kira-kira? Kali ini kita mau bahas untuk yang mobil Xpander. Nah, seperti yang kita tahu, dorsal plate untuk mobil Xpander ini ada beberapa tipe nih sahabat Toto. Nah, kali ini kita bakal ngebahas dorsal plate yang big design. Nah, bedanya apa langsung aja kita lihat tapi sebelumnya kita unboxing dulu sama-sama supaya sahabat Toto bisa make sure kalau misalnya produk yang kalian dapatkan itu adalah produk asli dari Toto Project pastinya. Nah, di sini langsung aja kita lihat ada tulisan dorsal plate. Ini yang big seperti yang saya infokan kalau misalnya ini adalah yang big design. Ini ada tulisan dorsal plate-nya. Dan di samping ini ada a member of Fahami dan juga desain and developed by Indonesia. Dan di atas ini ada tulisan a touch of welcoming atmosphere inside your car. Dan ada logo Oto Project di bawah sini. Dan di samping sini ada dua barcode yang bisa kalian scan dan langsung masuk ke aplikasi Oto Project di Apple atau iOS dan juga di Android. Dan di samping kirinya ada label dan ini seperti Indonesia infokan adalah dorsal plate untuk expander yang ini yang no lamp. Karena untuk yang dorsal plate big design ini juga ada yang no lamp dan juga ada yang with lamp. Nanti kita langsung bahas, kita lihat bedanya seperti apa ya sahabat Toto. Dan langsung aja kita unboxing sama-sama. Kita buka dulu kardisnya. Dan ini sudah ada empat piece. Satu set, dua depan dan juga dua belakang. Dan ini sudah dilindungi dengan plastik ya sahabat Toto. Jadi pasti aman banget dan nggak bakal rusak kalau sudah santai ke tempat kalian. Langsung kita buka aja. Ini ada dua. Dan ini juga ada dua juga. Jadi dua depan dan juga dua belakang. Kebetulan ini ukurannya sama semua. Langsung aja kita ambil satu untuk sampingnya dan detailnya seperti apa. Ini bisa dilihat ini bahannya keras banget. Jadi ini bahan plastik tapi dia kokoh. Jadi dia nggak bakal pecah dan juga retak. Dan ini pastinya tahan lama banget untuk mobil kalian. Dan ini fungsinya apa sih tadi saya belum infokan ya. Ini tuh fungsi dorsiflet ini adalah supaya menjaga si frame pintu mobil kalian. Jadi kalau misalnya kalian keluar masuk ke mobil. Pakai sepatu atau pakai apapun yang bisa merusak si frame pintu mobil itu. Jadi nggak bakal kena goresan dan juga kena lecer. Karena pakai si dorsiflet ini. Dan ini kan big design ya sahabat Toto. Jadi dia melindunginya sampai ke pijakan yang bawahnya gitu. Jadi tertutup semua. Jadi aman banget kalau misalnya sahabat Toto udah mau masuk ke mobil atau keluar. Mau pakai sepatu atau apa. Jadi tidak merusak si cat mobil si di frame pintu mobil kalian juga. Jadi harus banget punya si dorsiflet. Kalau misalnya kalian mau pasang asterisk di mobil. Yang paling pertama juga ini wajib banget dipakai di mobil kalian adalah si dorsiflet ini. Gitu oke. Lanjut lagi ini tadi Resha mau info juga. Kalau misalnya pemasangan si dorsiflet ini bener-bener gampang banget sahabat Toto. Karena apa? Di belakang ini kita bisa melihat ini ada double tipnya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi ngelem-ngelem atau nggak motong-motong si double tapnya lagi. Terus ditempelin lagi kesini. Karena ini sudah tertempel di dorsifletnya. Jadi gampang banget kalian tinggal bersihin si frame pintu mobil. Kemudian diposisikan kalau misalnya sudah pas langsung dicopot si double tipnya. Langsung ditekan-tekan aja sampai si dorsifletnya itu merekat dengan baik. Dan ini double tipnya bakal menempel secara... Pokoknya bakal menempel banget. Jadi kalian nggak perlu takut bakal copot-copot sahabat Toto. Sama seperti ketiganya juga. Ini tiga-tiganya bahannya sama. Di belakangnya juga sudah tersedia si double tipnya. Dan ini juga di belakangnya kalian nggak perlu takut ketukar-tukar ya sahabat Toto. Karena di sini ada tulisannya nih expander F. Dan juga di sini ada expander R. Dimana F itu front bagian depan dan juga yang untuk yang L ini adalah rear atau belakang. Jadi nggak bakal ketukar-ketukar ya sahabat Toto. Oke sekarang kita udah selesai bahas yang no lampnya. Kita langsung lihat aja yang with lamp kita lihat bedanya seperti apa. Ini kita singkirin dulu ya supaya meja aja nggak penuh jadi kita bisa review dengan detail. Nah untuk dorsal plat yang with lamp ini dia bedanya adalah dia tersedia si kabel soket ini sahabat Toto yang akan disambungkan ke kabel yang ada di dorsal platnya. Langsung aja kita singkirin dulu supaya nggak penuh. Nah ini langsung kita lihat aja. Kita buka dulu ini ukurannya kebetulan empat-empatnya sama juga sahabat Toto sama yang tadi juga depan belakang itu sama ukurannya. Kita buka dulu. Oke kita coba lihat kita buka dulu si seal pelindungnya. Jadi kita bisa ngelihat warna aslinya seperti apa sih. Nah ini bisa dilihat ya ini ada si warna stainless steelnya nih sahabat Toto. Jadi keren banget ya dan ini juga anti scratch. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya kegores atau kena wecet karena ini nggak bakal kelihatan sahabat Toto goresan-goresan. Nah bisa dilihat ini sudah kita buka si pelindung plastiknya itu bisa dilihat ya ini warnanya itu dia samping-sampingnya ini dia bahannya plastik juga sahabat Toto warna hitam. Dan di tengahnya ini ada sentuhan si stainless steelnya dan nggak ketinggalan di tengahnya ini ada si nama mobil kalian yaitu Xpander. Dan bedanya kalau misalnya yang tadi no lamp itu dia rata ya sahabat Toto. Tapi kalau misalnya yang ini dia agak timbul sedikit agak 3D sedikit karena di dalam itu ada lampunya dan dia bisa menyala. Jadi kita langsung lihat aja tampilannya gimana sih kalau misalnya si door support ini kita nyalakan. Nah lanjut lagi ke bagian belakangnya ini sama seperti yang no lamp tadi walaupun ini ada soket kabelnya ada kabel soketnya. Tapi di sini sudah tersedia si double tip ring M juga yang sudah digunting dan sudah ditempel di produknya. Jadi kalian nggak perlu lagi gunting-gunting repot-repot gunting sesuai ukuran ini karena sudah tersedia si double tipnya. Jadi kalian tinggal disesuaikan aja kemudian dicopot double tipnya langsung direkatkan jadi nggak repot-repot lagi. Nah seperti ini ada yang saya infokan kalau misalnya ini kan tersedia kabel yang akan disambungkan ke kabel soket yang ini. Jadi sudah soket-soket sahabat Toto untuk menyalakan si lampu dorsal platnya. Langsung aja kita praktekkan. Nah langsung aja kita coba masukin soket yang kabel panjang tadi ke dalam soket yang dorsal plat ini sahabat Toto. Nah ini dia tampilan si dorsal platnya saat sudah menyala ya sahabat Toto ini lampunya dia warna biru. Jadi saat sahabat Toto buka pintu mobil kalian nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi keren banget ya dan ini tadi seperti yang saya bilang ini adalah yang big design jadi dia sudah melindungi sampai ke balonnya juga. Jadi keren banget ya langsung aja kita bedain sama yang no lamp ya sahabat Toto ini yang no lampnya. Jadi dia tulisan expandernya memang lebih besar dibandingkan sih yang ada lampunya ini. Tapi ya bedanya yang ini ada lampunya yang ini tinggal disesuaikan aja sama selera sahabat Toto mau pilih yang with lamp atau yang no lamp. Gitu. Nah kalau misalnya sahabat Toto bingung nih takut masangnya susah harus bongkar-bongkar takut ngeresak mobilnya juga. Jangan khawatir karena Auto Project punya layanan yang namanya Auto Project. Tau beres. Jadi kalian tinggal kontak nih di bawah sini. Langsung aja di kontak supaya bisa janjian sama mekanik kita untuk pasangin aksesoris-aksesoris ini. Gak cuma si door shield pad ini doang tapi bisa buat aksesoris atau project lainnya. Jadi tinggal janjian aja nanti mekanik kalian langsung datang ke rumah kalian untuk pasangin si aksesoris ini. Jadi gampang banget jadi gak perlu takut masang sendiri atau takut ngeresak mobilnya. Nah buat sahabat Toto juga yang mau pesan atau mau dapetin si door shield pad ini atau aksesoris-aksesoris lainnya. Langsung aja cek di marketplace kita di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita karena banyak banget informasi tentang otomotif dan juga kodak-kodak kita di sana. Oke segitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tau banyak teman-teman kalian yang butuh informasi mengenai aksesoris-aksesoris mobil yang keren-keren ini. Oke segitu aja. Thank you guys for watching. See you on the next video. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye guys! T —